Hai kali ini kita berputuran kembali dalam hutan jadi sini kita bukan untuk mencari sarang ayam hutan tapi untuk melihat lupang dari ular kobra atau ular tedung ya karena kemarin waktu berburu ayam hutan itu saya banyak sekali menemukan ular tadung ular kobra kali ini kita akan reviewnya Hai bentuk-bentuk dari ular kobra dan bentuk dari ular yang lainnya dan siapa tahu kita bisa menemukan ular tersebut biasanya ular kobra sangat senang sekali di bawah pohon sali dan juga menunggu buruan seperti tikus dan kawan-kawan lainnya dan juga kadang ya menggurung anak-anak ayam hutan untuk itu saya sering reviewnya untuk dijaga agar hidrol tersebut jangan sampai menjadi mangsa ular kobra lagi kita temukan satu ular kobra jadi ciri khas dari ular kobra dia tidak mempunyai tanah-tanah tidak terlupa sama sekali jadi kawan-kawan jika menemukan lubang seperti ini harap hati-hati karena ini bentuk atau ciri khas dari lubang ular kobra dan biasanya ular ini akan keluar pada waktu sore hari dan bahkan buah saat pagi hari ya Hai kayaknya ini coba cari disini siapa tahu coba lupa lagi uangnya cari hidup ular kobra ini harap hati-hati ya kita harus ketegang selamat hai 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 ini kita temukan satu lagi Hai bangun-bangunan kobra yang kita mau kayu sini ini dia ya saya inginkan pokoknya ini sudah kita bukan dua nombor kobra di sini jadi untuk cari lubang ular kobra kita menggunakan kayu seperti ini ya yang kira-kira aman karena jangan menggunakan tangan kosong untuk temukan tempatnya nah ini kita temukan satu lagi lubang ular kobra atau lubang ular tedung ketolah sini ya dan ular kobra ini dia sangat senang menyempati daerah yang ada sampah ya tempat-tempat pembuangan sampah itu harap hati-hati dan satu hal lagi yang perlu saya ingat jangan ikuti kegiatan seperti ini ini sangat bahaya ini tidak untuk ditiru ya cuma untuk memberitahu kepada kawan-kawan sekalian bahwa jika menemukan lubang-lubang seperti ini harap hati-hati karena ini tempatnya sarang ular kobra ya nah ini kita temukan satu lagi ini juga lubang ular kobra disini sangat banyak sekali lubang ular kobra ini sepertinya sudah lama ditinggalkan tapi tidak menutup kemungkinan dia masih ada ya kita harus tetap hati-hati kita coba cari lubang ular kobra yang lain lagi jadi kadang ular kobra ini berada di pohon-pohon sawit itu untuk mencari mangsa seperti burung, tupai, dan tikus karena tikus di malam hari itu keluar untuk makan buah sawit jadi ular ini ada juga manfaatnya untuk menekan penyebaran hama tikus ya dan juga bisa membantu ketani untuk mengurangi hama tikus ini kita temukan satu lagi nah ini dia nah ini buang ular kobra ya kita cari lagi ini ini kita temukan satu lagi lubang ular kobra jadi bentuk tadi ular kobra sarang ular kobra ini atau lubang ular kobra ini tidak ada tanah-tanah licin di sampingnya ini tidak begitu terlalu besar tapi ular kobra ini sangat ganas ya arah sana lagi siapa tahu ada nah ini kita temukan satu lagi nah ini sepertinya ada jalur bekas dia masuk ya ini sepertinya baru sekali ini dan besar ini kita temukan buang ular kito ini pembangunan koka ya jadi perbedaan dari lubang ular kito di sini lubang ular kito selalu ada rukas tanah-tanah yang masih basah seperti ini ya jadi bentuk dari lubang kito ya sekian dulu video dari saya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya terima kasih sudah menonton selamat menonton